Direkturat Reserse Kemenal Khusus Polda Jambi menerbitkan status DPO untuk salah seorang mahasiswa Jambi. Dia adalah pengusaha jambu perangsang pria dan wanita yang berbisnis di daerah kecamatan Jambi Selatan. Penerbitan status DPO dikatakan Kasubdit 1 di Treskrimsus AKBP Guntu Saputro, dikenakan mahasiswa tersebut melarikan diri dari tempat usahanya yang hingga kini tidak memenuhi panggilan kepolisian. Tapi statusnya masih DPO, karena saat kita temukan di rumah kos itu, kita temukan satu orang atas nama AM. Pesangkutan ini beberapa waktu yang lalu diundang oleh temannya yang kita saat ini dalam status DPO, diajak dari Jawa ke sini untuk ikut bekerja, diberikan tawaran pekerjaan. Namun pekerjaan belum didapatkan, yang persangkutan mendapatkan tugas untuk tinggal di rumah kos tersebut. 500 produk jamu milik DPO tersebut disita polisi, pasalnya barang tidak memiliki izin edar, merupakan jamu penguat seksual pria dan wanita, produksi dalam dan luar negeri. Yaitu barang disita dari tempat usaha yang kini diamankan di Mapolda Jambi untuk diberlakukan proses hukum lebih lanjut. Doli Molana, Jambi TV